Halo Sobat IT, selamat datang di HALIT Channel. Kali ini kita akan membahas 2 cara scan virus dan malware di Windows tanpa menginstall aplikasi ataupun menggunakan internet. Cara yang pertama, kita akan menggunakan Windows Defender. Pada kolom pencarian Windows, kita ketik Defender. Kemudian kita klik Windows Security. Selanjutnya di bagian kiri, pada bagian menu, Sobat klik Virus dan Trade Protection. Kemudian tampilan ini, kita melakukan Quick Scan ataupun scan yang lainnya pada Scan Option. Ada Full Scan, Custom Scan. Kita bisa klik Quick Scan saja. Selanjutnya, selama masa scan, kita juga bisa melakukan hal yang lainnya. Sobat jangan lupa untuk cek update-nya, pada klik Protection Update. Di sini klik Check for Update agar kualitas scanning kita semakin lebih baik. Ketika scan sudah selesai, akan Anda pop up pada bagian kanan bawah. Selanjutnya, ada informasi, No Current Trades apabila tidak ada gangguan pada laptop sobat dari malware ataupun virus. Cara yang kedua, kita akan menggunakan MRT atau Malware Removal Tool yang sudah ada di Windows. Caranya, pada keyboard kita tekan Windows dan R. Selanjutnya, kita ketik MRT, huruf kecil ataupun huruf besar, itu boleh. Kemudian, klik OK. Apabila muncul pop up, do you want to allow? Sobat bisa klik Yes. Selanjutnya, inilah tampilan dari Microsoft Windows Malaysia Software Removal Tool. Di sini, kita bisa klik Next. Ini adalah salah satu program bawaan Windows untuk menghapus program malware ataupun serang berbahaya pada laptop kita. Kita bisa melakukan Quick Scan, Full Scan, atau Custom Scan. Misalnya, kalau Custom Scan, kita bisa memilih folder yang mana saja ingin kita scan dari malware. Oke, nanti sobat bisa klik Select Folder. Nah, di sini kita Quick Scan saja. Kemudian klik Next. Kita bisa tunggu prosesnya. Ini tidak akan lama karena menggunakan Quick Scan. Apabila sudah selesai, tampilannya akan menghasilkan result. Di mana di sini ada No Malicious Software, artinya tidak ada malware yang deteksi di laptop kita. Selanjutnya, sobat bisa klik Finish untuk menyelesaikannya. Oke sobat, tadi adalah dua cara yang aman untuk digunakan dan tanpa menginstall aplikasi di laptop ataupun PC berbasis Windows. Oke, sekian dulu kali ini. Dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya hanya di HeliT Channel. Terima kasih.